Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, salam kenal dari saya Aski Ananta dari SMP Rimpi Galsaki Berdirinya saya disini, saya akan menyampaikan info lengkap tentang Raden Haji Umar Syed Chopra Minotov Puja-puja syukur kita pajakkan keharian Allah SWT Karena hari ini kita bisa ikut adil untuk mengikuti lomba MGMPIPS dalam rangka merayakan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober yang bertema Bapak Kebanggaan Ful Pahlawan Nasional Raden Haji Umar Syed Chopra Minotov Adalah salah satu pahlawan pergerakan nasional yang dikenal dengan nama Raden Haji Umar Syed Chopra Minotov Ia dilahirkan pada tanggal 16 Agustus 1882 di Desa Bukur, Madiun, Jawa Timur, Indonesia Haji Umar Syed Chopra Minotov masuk pangreng raja setelah ia menambahkan studi di Austria Magelang pada tahun 1900 Kurang lebih selama 7 tahun ia bergabung dalam keanggotaan pangreng raja Kemudian ia keluar di tahun 1907 Karena sistem pendidikan disana yang diniak berbau poedan Di Indonesia, ia adalah ketua sekret Islam SI di Surabaya Ia mulai bergabung dengan sekret Islam sejak bulan Mei 1912 Sebelum menjabat sebagai ketua SI, ia bekerja sebagai teknisi di pabrik Gula Roko Jampi Selain pemimpin SI, ia dianggap guru yang patut bijeladani Ajaran yang didirikannya terhadap muridnya melahirkan beberapa tokoh nasional lain seperti Kartos Widyo berhaluan agamis, Muso Alimin berhaluan sosialis atau komunis, dan Sukarno berhaluan nasionalis Sukarno salah satu murid Haji Umar Syed Chopra Minoto adalah satu proklamator dan nasionalis yang menjabat sebagai presiden pertama di negara kesatuan Republik Indonesia NKRI Sedangkan Muso merupakan pelopor pemberontakan PKI di Madiun Muridnya yang lain, Kartos Widyo, menginginkan terbentuknya negara Islam Indonesia yang menjadi ladang dari gerakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia Haji Umar Syed Chopra Minoto sempat ditatap oleh Belanda di bulan Agustus 1521 Cukup setahun, dia harus tinggal di Balik Jiri Junsi, kemudian dia dibebaskan di bulan April 1522 Setelah bebas, ia mendirikan markas gedung jati di tahun 1922 Di tahun yang sama, ia juga mendirikan pembangunan persatuan di bulan September 1922 Ia mulai menulis dan menerbitkan sebuah artikel berseri berjudul Islam dan Sosialisme di Sulawana Putra Bunyi Haji Umar Syed Chopra Minoto menghubuskan nafas terakhirnya pada tanggal 17 Desember 1934 Di Yogyakarta, Indonesia Karena penyakit yang dideritanya Jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Palawan Pekuncen Yogyakarta, Indonesia Banyak sekali teladan yang bisa kita ambil dari Raden Haji Umar Syed Chopra Minoto Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Musi rawas, mantap!